Pemirsa 4 TPS di Kabupaten Batanghari pada 24 Februari dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Pemungutan suara ulang ini lantaran adanya temuan pengawas pemilu, adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, dan kesalahan administrasi yang dilakukan KPPS. 24 Februari, KPU Batanghari menjatuhakan pelaksanaan pemungutan suara ulang terhadap 4 TPS. Dua TPS berada di Kecamatan Muara Tembesi dan dua TPS lainnya di Kecamatan Pembayu. PSU terpaksa dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, karena adanya pelanggaran pemilih yang mencoblos dua kali di TPS berbeda di Kecamatan Muara Tembesi. PSU dilakukan di dua desa, yakni TPS 4 Desa Sukaramai dan TPS 3 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi dan di dua TPS Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pembayu. Ahmad Halim, Ketua KPU Batanghari menjelaskan, pelaksanaan PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu di dua desa, Kecamatan Muara Tembesi. Lantaran adanya temuan pemilih mencoblos dua kali di TPS berbeda. Kesalahan administrasi oleh KPPS di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pembayu. PSU yang akan dilaksanakan 24 Februari mendatang. Dua TPS di Kecamatan Tembesi dilakukan lima surat suara. Sementara di dua TPS Desa Lubuk Ruso, hanya suara memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 24 itu batas akhir kami membutuhkan PSU. Kami sudah bersepakat, sudah pertinansi melakukan KPPS di Bawaslu 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 di Bawaslu. Berdasarkan sesuai dengan TPS yang PSU. Kalau yang untuk di Kecamatan Muara Tembesi, ini ada pemilih yang dua kali hindang lolos. Nah, dikentuan memang hindang lolos 2017 bahwa dikentukan salah satu masyarakat yang 12 dua kali ini jadi klausur PSU. Dan kami masyarakat PSU itu berdasarkan akimendasi dari Bawaslu di Bawaslu. Itu ada kesalahan secara administrasi, kesalahan pemahaman. Karena ada pemilik yang domisilinya di luar dimasukkan ke kategori DPK oleh petugas kami KPPS. Dan mendapatkan suara-suara-suara Presiden. Nah, kategori DPK itu mereka harus berdomisili di setempat. Kemudian harus mendapatkan lima suara-suara. Nah, salah administrasi yang dilakukan oleh kejadian kami KPPS di Desa Lubu Ruso tersebut. Nah, maka sudah kami koordinasikan ke perpulsi bahwa itu PSU-nya hanya pilpres. Hanya benar-benar presiden untuk dua TPS di Desa Lubu Ruso. Pelanggaran pemilih mencobos dua kali di Kecamatan Muara Tembesi. Satu diantaranya merupakan istri oknum anggota polisi aktif. Dan satu pemilihnya merupakan mantan narapidana.